Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 24 Januari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 42 ayat 11. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Kamu dapat merenungkan kata-kata, kami ini orang jujur. Segala sesuatu yang menjadikan orang lebih berharga daripada emas tua. Yang menarik untuk diketahui pada hari ini, 24 Januari tahun 1848, James Wilson Marshall menemukan emas di Sutter Mill dekat Sacramento, California. Sungguh menyedihkan manusia begitu ragus akan emas, tapi mereka sering lupa menanamkan sifat emas atau sifat baik. Orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia dan yang melakukan sesuatu yang berharga hidup bersama di dunia ini. Perbedaannya adalah terletak pada perkembangan tabiat yang dilakukan. Beberapa tahun lalu, dua orang Jerman, kakak beradik, datang ke Amerika. Saudara yang tua, ahli membuat asinan kubis, segera pergi ke Eldorado County, California, tinggal di peternakan, menanam kubis, dan membuat asinan kubis. Asinan kubis itu yang terbaik di desa itu, dan banyak orang datang membelinya. Yang muda, belajar menjadi ahli lokam. Belajar selama tiga tahun, dan segera dia menjadi seorang ahli. Setelah menyelesaikan sekolahnya, dia pergi ke barat dan tinggal bermalam di rumah saudara. Pagi hari, saudaranya mengajak dia melihat kebunnya. Dengan bangga, saudara tuanya menunjukkan diaretan kubis-kubis terbaiknya. Tapi saudara mudanya itu melihat saja ke tanah. Akhirnya, dia mengambil segenggam pasir dari selokan dan memeriksanya dengan teliti. Apa yang kamu lakukan? Tanya saudara tuanya. Saya menunjukkan kepadamu kubis-kubis terbaik di dunia, dan yang kamu lakukan adalah mengambil segenggam tanah. Taukah kamu ini? Tanya saudara mudanya, sambil menunjuk kepada sekeping lokam. Ini adalah emas. Kamu telah menanam kubis di atas tambang emas. Tanah pertanian itu menjadi tambang emas terkaya pada masa itu, tahun 1849. Anak-anak, tabiat yang baik adalah modal yang lebih berharga daripada emas dan perak. Dan pada waktu segala harta benda di dunia ini disapu bersih, tabiat akan membawa hasil. Integritas, keteguhan, dan daya juang yang tinggi adalah sesuatu kualitas yang harus dicari oleh setiap orang. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memiliki integritas, keteguhan, dan kejujuran. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!